Saya sebagai kewadilan prestasi dan pelatihan, dilantik oleh anggota-anggota prestasi dan pelatihan. Pengurus IBA MMA Jepura Dilanti Pelantikan Pengurus Indonesia Beladiri Amatir Mix Material Arts IBA MMA Kabupaten Jepura Preode 2020-2004 oleh Ketua Umum Pengurus Indonesia Beladiri Amatir Mix Material Arts IBA MMA Provinsi Papua berlangsung di Hotel Suni Garden Lake Sentani Kabupaten Jepura 28 Oktober 2020. 2020-2024 Saudara-saudaraku pengurus daerah Indonesia Beladiri Amatir Kabupaten Jepura Masa Bakti tahun 2020-2024 Saudara-saudaraku adalah untuk siap memberikan penggantian yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bukan sedar mencari kebutuhan dan kejabatan. Oleh adil-adil memanjarkan puji dan syukur pada Tuhan yang mahu kuasa. Pada hari ini, tanggal 28 Oktober 2020, saya dengan resmi menyerahkan kepada Ketua Indonesia Beladiri Amatir Kabupaten Jepura. Dengan memanjarkan puji dan syukur kehadiran Tuhan, saya menerima bendera IBA MMA Kabupaten Jepura dan siap melaksanakan dan beribar di bumi kenapa yang baik. Nomor 07 SK Pemprov Garis Datar IBA.RMA 92020 Tentang penggantian personalia pengurus Indonesia Beladiri Amatir Mises Mati Ars Kabupaten Jepura Masa Bakti tahun 2020-2024 Ketua Umum Pengurus Provinsi Papua Indonesia Beladiri Amatir Mises Mati Ars menerima dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan hasil keputusan rapat penggantian IBA MMA Kabupaten Jepura Nomor 01 Mandat 9 2020 tanggal 30 September 2020 Yang kedua, surat permohonan pendidikan dan pengesahan surat keputusan Nomor 61 Garis Piring KONI Garis Datar Kompaten Jepura 10 Garis Piring 10 Tahun 2020 KONI Kabupaten Jepura tanggal 13 Oktober 2020 Memutuskan, memutuskan, menetapkan Pertama, penggantian personalia Indonesia Beladiri Amatir Mises Mati Ars Bengkat IBA MMA Kabupaten Jepura Masa Bakti 2020-2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran Dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini Kedua, menugaskan kepada pengurus bagaimana dimaksud pada ketatuan pertama di atas untuk menghasilkan tugas organisasi sesuai tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekiluruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya Kempat, keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang takat dan berakhir sampai dengan bulan Oktober 2024 Ditetapkan di Jaya Puran pada tanggal 20 Oktober 2020 Pemurus Provinsi Kompulat Indonesia telah di amatir Mixer Pertian Arts Ketua Umum Selva Cila Warungi SD Dan saya, Pak Kepati, untuk melaporkan keberadaan IBA MMA Kabupaten Jepura Secara historik, IBA MMA Kabupaten Jepura di Kabupaten Jepura boleh terhitung dalam paling lama 2 minggu Hanya 2 minggu IBA MMA Kabupaten Jepura bisa Kabupaten Jepura IBA MMA Kabupaten Jepura ini yang mendapatkan mandat untuk membentuk pengurusan di Kabupaten Jepura ini adalah Bung Franklin Benenah bisa berlilih Jadi, karena ini bukan karena dari Provinsi itu ibu terus semuanya turunin itu ibu-ibu tidak Tapi, ya, kena Tuhan seperti itu akhirnya di Kabupaten Jepura setelah Bung Franklin mendapatkan mandat kemudian menunjuk ibu ketua ya, Sudara Doro Penari sebuah pengurus yang terbetulah pengurusan ibu dan memang histori secara singkat itu ya, rapat perdana persiapan penyusulan ibu ini itu kami pada tanggal 21 September 2010 ya, 21 September 2020 itu kami ketemu hanya beberapa orang dengan penduduk memandat kami kumpul hanya sekitar 7-8 orang kami kumpul kami diskusi setelah itu lalu kami susun ke oposisi dan kami ketemu lagi pada rapat kedua yaitu pada rapat bueno penatapan rapat bueno penatapan ini pada tanggal 28 jadi 7 hari sekolah rapat perdana kemudian kami 7 hari kemudian kami bikin menerapat dari penatapan pada tanggal 8 September 2020 setelah itu kami rapat persiapan untuk tanggal pelatihkan persiapan sampai dengan hari ini jadi saya dengan Bung Sekretaris dan teman-teman semua kami bekerjasama dalam waktu yang tidak begitu lama kami komunikasi Bupati Jepura pada hari ini on izin kami laporkan Pak Bupati dengan waktu yang singkat kami sudah melakukan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Pak Puraro bahwa 2 minggu kami mempersiapkan ini saya hanya menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah dalam hal ini dukungan Pak Bupati untuk hadir sekaligus memberikan dukungan Pak Kapolres Pak Dandim dan Pak Danlanut Pak Danramil Ketua Das dan seluruh para undangan yang hadir pada sore hari ini selaku warga masyarakat di Bumi Kenambayu Kami hanya bisa menyampaikan bahwa inilah kami kami baru hadir dan IBA ini mohon dukungan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Jepura untuk kita membesarkan IBA di Kabupaten Jepura untuk kejayaan di Bumi Kenambayu Pemerintah daerah hadir dalam hal ini kita mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat yang hadir dari 19 distrik ke 4 wilayah pembangunan dan 139 kampung pada hari ini terima kasih kami mohon dukungan doa IBA di Kabupaten Jepura tetap kita lakukan apa yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati selaku pembina ketua koni di Kabupaten Jepura dunia modern karena dunia dunia olahraga itu pemersatu bangsa dunia olahraga itu pemersatu bangsa jadi dia tidak lihat siapa tapi dia lihat punya jiwa spiritual mentalmu bagus maju monggong silahkan apalagi kalau Pak Bupati sudah dukung usai nomor 1 keluar kerja dan hari ini saya berketemu dengan Pak Bupati yang terhormat masalahnya beliau ini ya mudah dibilang Bapak Pembangunan dan saya bersyukur sekali salah satu cabang olahraga ini direstui kalau proses secara mekanisme di koni Provinsi Papua Bapak itu menyangkut dengan administrasi pelengkapan administrasi dan itu agak sedikit lama ketika ketua koni dia menanggapi itu sebagai hal yang patut untuk segera ya sudah di posisi segera jangan ditahan karena ini pembangunan manusia generasi hari ini Bapak tanda tangan tapi nanti besok Kabupaten Jepuro jadi tuan rumah untuk internasional kenapa tidak jadi lanjut Bapak tanggal 17 Oktober kami rapat terbatas kebinan ada di front one saya mengundang ketua kabupaten kota hadir di sana untuk kami rapat untuk membicarakan beberapa hal yaitu nanti secara administrasi dan salah satu yang tercepat adalah Kabupaten Jepuro tidak gampang untuk satu cara olahraga masuk di sana tidak gampang karena melakukan prosedur yang cukup rumit dan itu tidak semudah yang kita bicara dan saya bersyukur waktu dibilang Kabupaten Jepuro Bapak Bupati sudah tanda tangan saya bersyukur Bapak saya terima kasih saya menangis bersyukur terima kasih karena tidak gampang pemimpin itu kalau dia punya hati cepat ditanda tangan kalau tidak maaf dan kami yang pengurus bawa-bawa barang-barang begini untuk menuju kepada sesuatu yang luar biasa penyembangan itu kalau terhambat di tingkat ini susah itu hanya jadi boneka tapi tidak ada kehidupan sana nah kalau ada pemimpin yang seperti begini saya bilang begini kalau ada pemimpin pejabat seperti Bapak Bupat yang bapak itu Bapak Bupati Jepang jadi tidak tertahan seketik itu makan itu selalu pesan jadi terima kasih ini jadi kita ke Bupati Kota yang lain sehingga semua akan lihat ke televisi supaya Bupati Bupati pembina olahraga itu cepat terimendasi karena ini menyambut dengan on dan ke depan kedua kita pada tanggal 11 10 dan 11 12 Desember ada agenda dimana ada ucik-klinik nah ucik-klinik ini kita akan ada pelatihan tentang wasit juri dan pelati ini resensinya nasional sehingga pon kedepan itu tidak hanya saja kalau misalnya pon hari ini mereka akan dari Jakarta umit semua angkut semua semua pelati juri dan wasit dari Jakarta semua terus orang daerah tidak ada minta maaf nanti berikut lagi ini bukan aset atau apa jadi kucing-klinik itu penting sekali itu setiap yang keluar ini hal yang penting sekali tanggal 11 12 Desember kalau Tuhan berkenan kita akan bikin di Kabupaten Jaya Purra Kabupaten Jaya Purra ini cepat itu dia responnya cepat jadi hati saya waktu datang kebetulan ibu ketua juga terpilih hari ini juga responnya bagus jadi ya puji Tuhan terima kasih semua hari ini dirantik juga gesitnya jadi terima kasih ketiga itu kejurnas 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 talun depan itu ada di Tanah Papua kejurnas ini seluruh Indonesia akan ada di Tanah Papua dan itu pusat sudah ada seluruh kejuaraan dunia brev yang akan nanti 15 negara akan ada hadir di Indonesia di Tanah Papua sebagai minat olahraga sebagai pemerintah daerah dalam hal ini kesempatan sehingga saya sampaikan kejuran dunia tahun depan ke-10 15 negara ada di Tanah Papua dan kalau tidak di Jaya Purah Bapak-Bapak-Bapak-Ijin kalau Bapak-Bapak-Ijin tidak kesizin berapa-apa nanti ditindikan saya sampaikan ketiga itu nanti kita akan komunikasi dengan yang punya ini seperti ini besok Kalusa akan lewat burikah dia sebagai orang penting yang dimana hubungannya kepada brev yang bakrai jadi itu akan terjadi komunikasi dan nanti pasti Bapak-Bupati akan dengar sendiri langsung bicara itu sudah mereka sudah setuju Bapak sebelum sebelum pelantikan juga sudah bicara Bua Romit ayo bikin acara besar di Tanah Papua mau karena dari dulu itu berdoa itu ingin tapi kalau pemerintah daerah yang juga sambut maka semua orang Papua akan datang nonton aduh itu bagus sekali dan ini fighter-fighter fighter-fighter internasional yang akan ada di Tanah Papua dan itu kerjasama itu kemarin sudah di caracas di Jakarta sudah dibuat hal ini yang menjadi penting sekali Indonesia Beladiri Amatir ini ini disiplin 11 disiplin olahraga yang ada di bawah Indonesia Beladiri Amatir sudah masuk dalam koni dan disetujui tinggal dari catat olahraga taikondo karate dan semua ada di bawah Indonesia Beladiri Amatir tinggal nanti kita persiapkan atlet-atlet kita yang amatir sudah bertanding kemudian maju kepada Kobi Kobi itu profesional MMA kita persiapkan kepada Kobi Kobi itu Abu Dusha Bakri punya anak laki-laki yang menjadi ketua di sana itu kita dari Ibar mempersiapkan kepada Kobi fighter Bupati orang Papua dia sudah ikut ada di Ditas Nasional dan Ditas Nasional sudah salah satu Muyan saudara Muyan itu itu kita terbaik dan kalau hari ini diresumikan di nanti ketua terpilih Bawar Panali dan saudara-saudaraku terima kasih saya menghormati dukungan kerjasama dan Bapak Bupati yang terkormat terima kasih untuk semua stakeholder yang ada di Kabupaten Jayapura sehingga ini saya akan laporkan kepada Pimpinan Pusat sehingga Desember itu momentum yang akan kita tunggu kemudian ke jurnas ketiga kemudian sampai pada tahapan terakhir yaitu salam salam keluarga kabupaten Jayapura bisa kabupaten kuat luar biasa yang mulia untuk seluruh MUDP yang hati juga sebagai ketua-ketua IPA memang di Kabupaten Kota juga ada sistem satu mempramo tengah sebagai ketua juga Ibu Ketua Provinsi yang saya hormati dan seluruh penurus provinsi yang hadir kepada penurus pusat juga saya apresiasi yang teror hormat Bapak Dan Manud Jayapura dan Kapolres yang mewakili Pak Andin Pak Pendeta Pak Ketua dan Selamat Manud Provinsi Papua dan beberapa pejabat yang hadir Andri Dua dan Bapak Ibu sekalian Ketua 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 Jayapura Luar biasa Kita pantun Saya lihat penurus ini sebelum dilampak saya sudah semangat yang luar biasa Apalagi sudah dilampir Saya yakin pasti lebih luar biasa lagi Terima kasih Ibu Tetua Bagaia Koneksi Ibu Dorit dan juga Ibu Monim Luar biasa Tentang semangat Bapak positif untuk Bapak untuk semua atlet yang hadir dan mungkin ada pembelajar yang hadir dari Provinsi maupun Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian Pertama kejayaan Papua di bidang olahraga itu sudah sekian puluh tahun dan banyak orang merindukan depan kita olahraga di Tanah Papua Kita bisa lihat di Afrika luar biasa orang-orang kulit hitam geng kita sama hanya kesempatan dan peminan sekian kita butuh hari ini percaya kalau kita sungguh-sungguh kita bisa berpercaya dengan dunia Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian kita juga sedang menghadapi PON 2021 yang terhubung kuat terhubung karena itu suasana menjelak PON ini terus kita semarakan terus kita bangun terus kita ciptakan supaya sebagai PON rumah maupun sebagai atlet kita harus benar-benar mengerakkan kesempatan ini ini kesempatan ini tidak pernah akan terulang lagi mungkin ratusan tahun kita mungkin tidak ada karena itu kesempatan ini dimanfaatkan baik kita memiliki fasilitas olahraga venue-venue yang luar biasa dan itu bukan saya waktu penilaian dari tim dari luar negeri untuk fasilitas akuan di saya ikut itu penilaiannya sangat-sangat klip akhirnya masuk dipelajari dari mana tingkat kualitasnya yang sangat-sangat untuk menentukan standar internasional jadi kita bersyukur bahwa banyak sekali fasilitas yang luar biasa dan itu berkat Tuhan ya Bapak Ibu bisa percaya bahwa setelah ada fasilitas kita usahakan akan muncul sumber daya atlet yang luar biasa yang setingkat dengan fasilitasnya asal kita kerjasama kita koordinasi baik tinggalkan hal-hal yang yang merugikan kita sendiri hal-hal yang tidak membangun sportifitas kita selalu ribut kita selalu saling menjatuhkan satu sama lain kita yang sportif nilai sportifitas ini yang bisa membawa kita bisa menjadi olahraga-olahraga yang hebat menjadi sportifitas itu tidak muka ada karakter yang memang benar-benar dibentuk untuk menuju ke sana karena itu semangat yang ada ini tetap dipertahankan untuk ibadah mahluk pati wilayah pura dan keupatan kota yang hadir juga provinsi karena di dalam olahraga kita bisa membangun persadaran kesahabatan bisa meninggalkan hal-hal yang merugikan bisa meninggalkan hal-hal yang tidak membangun karena nilai sportifitas itu jadi olahraga ini satu sarana yang sangat membanggakan untuk baik untuk membangun kesatuan dan kesatuan tapi juga menyehatkan kesehatan dan kebukaran mula karena itu saya melihat hal seperti itu sehingga kita memberikan support dukungan untuk kemudahan kemudahan itu bapak ibu dan saudara-saudara sekalian atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jai Pura saya menyampaikan selamat untuk kemudahan baru di Kabupaten Jai Pura dan terima kasih terima kasih untuk Provinsi Jai Pura yang sudah meskipun baru tapi luar biasa untuk membangkitkan olahraga ini juga hal yang menarik karena ketuanya banyak ibu-ibu ya mungkin ini salah satu suasana untuk kebangkitan olahraga top biasanya ibu-ibu lebih serius ibu-ibu lebih konsisten dibandingkan dengan laki-laki kalau kita mematuh jadi kita sendiri ibu-ibu karena orang lebih banyak bekerja di hati banyak jadi saya pikir barangkali dengan selamat itu dari barangkali saya ini tidak tahu olahraga ini tetapi hati itu yang penting karena itu untuk koning Kabupaten Jai Pura kami biasa membantu tidak banyak antara 20 juta sampai 20 juta untuk setiap setiap kabar olahraga yang ada jadi jadi nanti nanti waktu reka update ke saya saya bilang kamu harus ketemu dengan pekerosarian dan sekretaris Baudi bahwa kami sudah ketemu ketuamu berikutnya untuk proses itu berjalan tapi mungkin belum sempat ketemu mungkin setelah itu bisa komunikasi kabar ibu dan saudara-saudara sekalian ibu ketua provinsi Kabupaten Jai Pura siang amin baik yang bulan Desember maku mulai juli boleh ya boleh ya baik 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 bapak ibu dan saudara-saudara sekalian karena ini olahraga ini penting kalau mereka memberikan apresiasi terhadap Papua maka kita harus berusaha untuk mengimbangi dan memberikan karena ini kesempatan-kesempatan yang barangkali tidak pernah akan ada lagi jadi dalam suasana ini meskipun kita ada dalam kesulitan-kesulitan yang serius Kabupaten Jai Pura tahun lalu kita dilanda bencana alam luar biasa tahun ini dengan bencana menalam dan lain-lain dan kita juga uang rumah untuk uang banyak energi juga ke sana tapi ini kesempatan-kesempatan baik yang kami siap untuk menjadi teman-teman di sini karena komunikasi ke sini dengan berbagai pihak dari luar kita menemukan dengan perkara dan transportasi banyak penerbangan yang bisa menjelaskan di luar biasa di luar nanti kami akan berhubungan dengan penurus provinsi bagaimana ini bisa kita karena ini kalau ikatannya nasional atau dari luar datang berarti kesiapannya harus jauh-jauh dari kita harus komunikasi kita harus lihat dan menyesuaikan dengan agenda PON dan kita coba atur semacam-macam mudah-mudahan ini sebagai suatu suasana kebar kita di Dukiepura khususnya di sini baik saya pikir demikian kali kami kami memberikan apresiasi dan terima kasih untuk menurus provinsi dan kabupaten yang hadir bisa kami semua di sini satu kebangan untuk kami di Kabupaten Dekuat dengan demikian kita terus merupakan hal yang baik kita selalu berpikir positif Tuhan pasti akan menjaga kita dalam segala perkara kita juga hari ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda berubah-ubah Oktober dengan semangat Sumpah Pemuda dengan perjuangan itu kita terus membangun produktivitas dan prestasi-prestasi yang keluarga karena itulah goa dari para pendahulu kita para penjuan perubah generasi yang akan datang ini yang mengisi kejualan dan kejualan pembangunan itu kita mengisi dengan olahraga yang kita sudah melakukan ini mudah-mudahan ini bisa menjadi satu persertaan yang baik untuk daerah ini tapi juga untuk provinsi Papua demikian terima kasih dan ambai umpai daimai satu ceria berkarya meraih kejayaan bagaimana kalau kita berdiri banyak kalau saya bilang dan ambai umpai daimai semua menjawab satu utuh ceria berkarya meraih kejayaan dan ambai umpai daimai selamat 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 dipertandingkan dan dalam rangka mempersiapkan juga IBA termasuk salah satu cabang yang akan mengikuti PON 2021 oleh sebab itu pada hari ini selaku ketua IBA MMA Kabupaten Jayapura mengharapkan kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura di bumi Kenambayumbay untuk mendukung salah satu cabang olahraga pada hari ini ini yang menjadi harapan kami sebagai pengurus di Kabupaten Jayapura dalam rangka menyiapkan atlet-atlet yang sudah dan mereka sudah berlatih di berbagai event maupun pon-pon yang ada di Kabupaten Jayapura ini yang diharapkan untuk kedepannya lewat IBA MMA Kabupaten Jayapura untuk mempersiapkan atlet yang sudah profesional yang sudah siap untuk bertanding di event-event daerah provinsi nasional bahkan pun internasional untuk mempersiapkan pelantikan pada hari ini selaku ketua IBA MMA Kabupaten Jayapura mengharapkan kepada pengurus lebih berproaktif untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang-bidang dan bakat yang sudah ada dalam pengurus komposisi IBA MMA Kabupaten Jayapura periode 2020 sampai 2024 Kita memberikan apresiasi untuk olahraga baru ini IBA MMA baik di provinsi maupun Kabupaten Jayapura yang meskipun dalam usia yang singkat tapi mereka sudah membentuk sampai di Kabupaten Kotak itu kita memberikan apresiasi dan ya mereka punya agenda-agenda yang beberapa waktu ke depan bulan Desember dan bulan Juni sebagai pemerintah daerah sebagai anak Papua kita terus akan memberikan support untuk olahraga di tanah Papua Kejayaan Provinsi Papua di bidang olahraga puluhan tahun yang lalu itu luar biasa nah ini kejayaan ini kita harus mengulangi lagi dengan gerakan pemula seperti ini mungkin bisa lebih dari senior-senior kita karena itu sebagai pemerintah daerah apalagi ini dilaksanakan hari ini di sini karena itu pemerintah Kabupaten Jayapura wajar dukungan support untuk olahraga ini bisa terus berjaya di Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua tapi juga di dunia internasional Matius Awetau Bupati Kabupaten Jayapura memberikan aspirasi olahraga baru baik Provinsi dan Kabupaten Jayapura yang usia yang sangat singkat tetapi mampu membentuk sampai di Provinsi Kabupaten Kota selaku anak asli Papua akan mendorong dan memberikan support terhadap perkembangan olahraga yang baru ini di Provinsi Papua Papua yang terkenal dengan prestasi olahraga ini bisa mengukir kembali dengan kesempatan melalui olahraga baru Indonesia Beladiri Amatir Mix Material Art IBA MMA ini sementara itu Orpanari Ketua IBA MMA Kabupaten Jayapura mengatakan pelantikan Badan Pengurus Indonesia Beladiri Amatir Mix Material Art IBA MMA Kabupaten Jayapura dalam rangka mempersiapkan atlet di berbagai bidang sesuai dengan potensi yang dimiliki para atlet itu sendiri Indonesia Beladiri Amatir Mix Material Art IBA MMA salah satu cabang olahraga yang akan ikut pada PON tahun 2021 mendatang di Papua Pelantikan turut hadir Bupati Kabupaten Jayapura Matius Awetau Pengurus IBA MMA Pusat Kapolres Jayapura TNI Polri di Kabupaten Jayapura NRP dan Atlet Baik yang produktif dan mantan atlet terus menyantikan pengukuhan badan pengurus baru dilantik ini dari Kabupaten Jayapura Papua Tim Liputan 69 News Papua melaporkan Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda